Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hong wasti hastu, rahayu, rahayu, rahayu Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua Sam purasun, sam prajan, ampun tabepun, uluk salam mulia Datang keaksara leluhur sesepuh nusantara Saya rasa segitiga negara dengan segitiga dajah Ataupun segitiga kelompok 1% tidak ada hubungannya Akan tetapi saya meyakini mereka mengadopsi sistem segitiga Yang selama ini memang sangat luar biasa Nah ada pun segitiga negara antara rakyat, wilayah, dan pemerintah Pemerintah diwakili oleh eksekutifnya yaitu presiden Dan wilayah diwakili oleh ex-kerajaan kesultanan Nah ex-kerajaan kesultanan disini yang memiliki wilayah, darat, laut, dan darah itulah sejarahnya Kenapa TNI Polri tidak boleh ikut campur dalam urusan politik Dan dikatakan TNI dan Polri itu adalah sebagai alat negara Bukan alat pemerintah Yang bersifat untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Itu adalah warisan dari ex-kerajaan kesultanan Nah sedangkan rakyat sendiri diwakili oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Sedangkan pemerintahan sendiri itu memiliki legislatif dan yudikatif Yaitu anggota DPR dan mahkamah agung sebagai yudikatifnya Dan legislatif adalah DPRnya Dan sama halnya dengan rakyat sebetulnya Rakyat itu memiliki tokoh adat Kemudian ada yang disebut dengan mahkamah adat atau pengadilan adat Kalau di pemerintah itu adalah mahkamah agung Nah di rakyat juga ada Yang disebut dengan mahkamah adat Dan legislatifnya itu adalah wakil-wakil daripada rakyat itu sendiri Yaitu para tokoh-tokoh pemuda Para spiritual, tokoh agama Sebagai pencerah untuk menunjukkan jalan kebenaran Nah ternyata segitiga ini pun dipakai oleh kalangan-kalangan orang-orang dolin di luar sana Kenapa saya mengatakan demikian Mereka ini menggunakan segitiga dengan sistem aksi-reaksi dan solusi Mereka menciptakan sebuah aksi Misalkan yang mereka pakai adalah fitnah Fitnah yang keji itulah aksi mereka Sehingga menimbulkan reaksi Reaksinya apa? Demo di mana-mana Protes di mana-mana Caci, maki, dan lain sebagainya Itu korban daripada aksi Yang menimbulkan reaksi demo di masyarakat Kemudian mereka juga Yang memiliki tujuan tertentu Menawarkan solusi Solusinya seperti apa? Solusi yang mungkin sudah dirancang oleh mereka Kita ambil contoh sekarang Papua ya Papua itu kenapa ingin merdeka? Karena ada aksi duluan dari golongan tertentu Dan mungkin saya tidak menyebutkan golongan mana itu Semoga aja Sempean mengetahui golongan mana yang memberikan aksi pertama Sehingga menimbulkan reaksi dari penduduk Papua sendiri Kemudian orang tersebut ataupun oknum tersebut memberikan solusi Untuk apa solusinya? Untuk kemerdekaan Seolah-olah mereka yang paling baik Padahal dibalik itu ada sesuatu hal yang diincar Contoh, negara yang sudah lepas dari NKRI Yaitu Timur Leste Bagaimanakah sekarang Timur Leste nasibnya? Apakah lebih baik dari dulu? Walauh walam Hanya mereka yang tahu dan hanya mereka yang merasakan Kebenaran itu tidak akan tertukar Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu yang tersembunyi Suatu saat akan terbongkar satu demi satu Kedoliman ini akan musnah Kita menyadari dan kita meyakini hal itu akan terjadi di depan mata kita Segitiga yang dipakai oleh mereka itu Ternyata segitiga perjanjian mereka dengan Lucifer atau dengan Iblis Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan kita semua Ternyata sistem segitiga titik ini sangat dasar sekali, sangat luar biasa sekali Segitiga titik ini kalau dipakai untuk aksi, reaksi, dan solusi Sedangkan tengah-tengahnya itu adalah target Negara mana yang akan dijadikan sebagai target Aksi, reaksi, dan solusi Ini sangat berbahaya dengan senjata fitnahnya Tapi ini sudah terbongkar kok Kita sudah mengetahui bersama kok Teknik-teknik mereka itu sudah ketahuan duluan Jadi saya berharap ya semuanya waspada saja Ini tatanan dunia baru sudah mulai, sudah bergerak Cuma kita melawannya, menyikapinya dengan hal yang lebih bijak lagi Sebetulnya di tiap negara juga memiliki imam Disadari ataupun tidak imam-imam mereka ini sudah bermunculan Saya ambil contoh ya Imamnya Korea Utara itu kan Kim Jong-un Mereka penduduk Korea Utara menganggap Kalau Kim Jong-un ini adalah imamnya atau pemimpin yang sangat luar biasa Bahkan mendewa-dewakan sampai keturunannya Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Tapi seumur hidup bersistem kan menarkikan gitu Tapi bersifat pemerintahan seperti presiden biasa Itu negara kuat Kemudian China China juga sama Imam mereka itu, imam China itu adalah si Jinping Mereka itu sangat mendapatkan pemimpinnya Bahkan dinobatkan sebagai pemimpin seumur hidup Itu imam bagi mereka Kemudian ada Rusia, Vladimir Putin Tapi dalam bentuk kepemimpinannya sebagai presiden Nah, ada satu pemimpin di dunia ini tidak mengatasnamakan negara Tapi mengatasnamakan organisasi Yaitu kelompok 1% Nah, kelompok 1% inilah yang nantinya akan menjadi lawan sang IM atau SP Mereka bersembunyi di balik layar sama halnya dengan Mr. X negara yang sudah saya bahas tadi Mereka juga memiliki misi dan tujuan tertentu untuk menguasai dunia Dan inilah sebagai bukti daripada Dajjal menguasai dunia Bahkan Amerika sendiri sebagai adik kuasa Terdiri dari tujuh negara yang menguasai di dunia ini Bahkan lebih dari tujuh negara yang menjadi negara terbesar di dunia ini Dan wilayahnya dipegang oleh organisasi yang dikuasai oleh 1% itu Dan rakyatnya adalah seluruh negara di dunia yang berjumlah 190 negara lebih Bayangin, inilah adalah sosok yang akan menjadi lawan daripada SP itu sendiri Kalau bisa menyadarkan para pemimpin ini Saya rasa Nusantara ini bisa menguasai dunia Siapakah nantinya yang akan menyadarkan mereka-mereka ini Yang ingin menguasai dunia dengan kerakusan dan keangkara murkaan ini Yaitu sosok yang kita tunggu-tunggu Sosok IM yang selama ini bersembunyi Sosok IM ini saya yakini beliau ini sudah ada Dan sudah mengetahui situasi yang sebenarnya Langkah-langkah apakah yang harus ditepu? Saya meyakini itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!